Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat sore kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menguasai rumus vlog up di Excel nah disini kita punya dua table kalau film up kan harus punya dua table ya yang pertama table soal dan table acuan kalau cuma table soal tanpa adanya table acuan kita harus menggunakan rumus if itu intinya Oke langsung saja kita tulis rumusnya di bawah kolom sama dengan vlog up buka kurung sel acuan koma tabel acuan koma kolom koma indeks atau nol tutup kurung kita berbesar dulu biar kelihatan nah nah yang pertama kita klik di bagian sini kita tulis rumusnya sama dengan vlog up buka kurung sel atau acuannya kita menggunakan k ini jadi kita menggunakan b4 kemudian titik koma kemudian kita blog yang sebelah sini tabel acuan kalau udah kita blog kita klik tombol f4 jadi keluar dolarnya seperti ini ya kemudian titik koma dua karena disini ada di kolom nomor dua jadi kita klik angka dua kemudian titik koma nol atau false nah disini saya menggunakan false atau nol kalau nol itu saat false kalau true itu satu kenapa saya pakai false karena dia nilainya pasti k itu keyboard nggak ada berubah nggak akan berubah biasanya kalau nilai nanti ada ringnya misalnya antara 90 sampai 100 itu pakai angka 1 atau true kemudian kita tutup kurung enter kemudian kita drag ke bawah nah cuma seperti itu ya itu rumus yang pertama kemudian kita coba rumus yang kedua oke kita blog di tabel acuan kemudian dipujukan sini kita tulis tb underscore acuan disini tidak boleh ada spasi kemudian enter kita lanjut disini kita tulis rumusnya ya kayak tadi sama dengan file log up buka kurung sel acuan sel acuan menggunakan k ini ya yang b4 kemudian titik koma kemudian tb underscore acuan kemudian titik koma lagi 2 karena kibut ini ada di kolom 2 kemudian titik koma nol tutup kurung enter nah kita drag ke bawah ini cara rumus kedua saya lebih suka rumus kedua ya karena disini tabel acuanya ada disit2 jadi penamaan pada tabel itu penting banget kemudian kita langsung lanjut saja ke harga kemudian kita langsung lanjut saja ke harga sama dengan file log up buka kurung sel acuanya kita menggunakan b4 titik koma tabel acuan atau tb underscore acuan titik koma tiga titik koma nol atau false kita coba false ya bisa apa enggak tutup kurung enter oke jadi kemudian kita drag ke bawah nah ini hasilnya ya sudah ketemu semuanya kemudian kita ke total sama dengan ini perkantian dari d4 sama e4 ya jadi kita rumusnya cuma sama dengan d4 kali e4 kemudian tutup kurung enter kita drag ke bawah nah jika kita akan menjumlahkan kita menggunakan rumus sum sama dengan sum kemudian f4 kita drag ke bawah buka kurung dulu f4 drag ke bawah tutup kurung enter oke sudah ketemu ya jawabannya ini jumlah untuk keseluruhan kalau sudah cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih